Selamat pagi Bapak-Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara hari ini nanti akan ada Bu Rusmi Ambarwati yang akan mengawal acara ini dari awal sampai akhir. Beliau adalah Ketua UGM di tempat kami. Jadi kaitannya dengan kurikulum ini nanti juga beliau yang lebih banyak berurusan. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan ke Bu Rusmi langsung. Mohon ke Bu Rusmi. Terima kasih, Bu Rini. Selamat pagi Bapak-Ibu semua. Dan khususnya Prof. Taufik, selamat malam. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada Bapak-Ibu dalam kegiatan kita. Kembali di kegiatan pengembangan kapasitas institusi dalam program World Class Profesor. Kali ini kita akan membahas tema tentang pengembangan kurikulum. Seperti biasa, narasumber utama kita pada kali ini adalah Prof. Taufik dari Kalpoli. Yang pada kesempatan kali ini nanti akan didampingi oleh lima narasumber. Yang pertama, Dr. Yuni Rahmawati, STMT. Beliau adalah koordinasi program studi S1 di Pendidikan Teknik Informatika dan Teknik Elektro dari Universitas Negeri Malang. Kemudian narasumber pendamping kedua, Dr. Yuli Asmi Rahman dari STMN. Beliau adalah ketua jurusan Teknik Elektro di Universitas Tadulako. Ada juga bersama kita Dr. Herlina Wahab, STMT dari Universitas Sriwijaya. Narasumber pendamping yang keempat, Dr. Irine Budi Sulis Tiawati, STMT dari ITN. Beliau adalah Wakil Tekan II, Pakutas Teknologi Industri. Kemudian dari Ketua Prodi S1 Teknik Elektro ada Dr. Rahmawati, STMT. Susunan acara seperti biasa nanti akan didahului dengan sambutan dari Dekan Pakutas Teknik yang akan langsung dilanjutkan saja dengan paparan dari Prof. Taufik. Baik, untuk menyingkat waktu kami persilahkan kepada Bapak Prof. Hadi Suyono, Dekan Pakutas Teknik untuk menyampaikan sambutannya. Monggo Pak Prof. Hadi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada yang terhormat Prof. Taufik, sebagai narasumber kita. Beliau dari Calpoli State University, USA. Kemudian dari kawan-kawan kita yang lain, para Serikandi, Serikandi Teknik Elektro. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke kita hari ini. Kita ini menjadi raja minyak, Prof, sekarang ini, Prof, hari ini. Karena dikelilingi oleh para Serikandi itu. Ibu Rahmatwati dari UBE. Kemudian Ibu Yuni dari UNM. Kemudian Ibu Herlina dari Sriwijaya. Kemudian Ibu Irina dari ITN, dari tetangga kami ini. Sama Universitas Tadu Laku, Ibu Dr. Yuli. Nanti semuanya salam kenal, semuanya Ibu-Ibu, Bapak-Ibu ya. Dan juga Ketua Jurusan mungkin kalau yang hadir, atau juga Sekjur Teknik Elektro. Dan juga semua kawan-kawan yang hadir pada pagi hari ini. Syukur Alhamdulillah kita selalu panjatkan karena kita diberikan kesehatan. Tentu karena kita diberi kesehatan ini bisa berkumpul gitu ya. Ini patut disyukuri. Jadi kalau kemarin kami dapat info itu, kalau di Jawa Timur atau juga bahkan di Malang ini sudah nol. Jadi sudah tidak ada lagi yang sakit karena begitu. Berarti rumah sakit COVID sudah mulai tutup. Tapi tetap harus waspada karena info yang terakhir lagi itu di Singapura sudah mulai naik lagi. Kemudian saya mendapatkan info juga anak-anak SD pun juga ada yang kena gitu. Intinya tetap Bapak-Ibu sekalian kita menjaga diri, jaga prokes kita. Kemudian saya terima kasih kepada Ibu Rini karena sudah membuat program ini. Jadi salah satu capaian kita, IKU kita, nyebutnya adalah Indikator Kinerja Utama. Institusi. Jadi Fakultas Teknik ini salah satunya adalah buat kelas profesor ini. Karena seberapa banyak profesor yang kita undang, dan seberapa banyak juga peneliti yang kita undang, itu adalah bagian dari KPI kita. Jadi terima kasih Prof. Taufik karena sudah selalu mau kita ribui dari berbagai aspek dan dari berbagai ilmu. Ini saya sangat bangga sekali dengan Prof. Taufik. Kita tentu sangat ingin meniru seperti beliau. Walaupun jauh non di sana, tapi masih ingat juga ke kawan-kawannya yang elektro-elektro ini. Yang belum juga menjadi world class. Nah itu maksudnya. Jangankan mau world class, profesor aja belum sampai. Ya enggak lah. Bukan saya karena jadi profesor. Maksudnya samalah kita. Maksudnya masih belum ke sana. Tapi inilah menjadi semangat kita. Bahwa sudah diberikan contoh oleh Prof. Taufik, maka kita pun semua yang ada di sini akan bisa mencapai capaian sebagai profesor world class tadi. Kemudian yang berikutnya lagi, topiknya itu kan sangat menarik. Jadi apa ini? Pengembangan kurikulum. Kita ini di Indonesia, Prof. Ini sebagai informasi, ini kita betul-betul pada era disruptif. Jadi mengapa kok disruptif menjadi topik? Karena badai itu datang silih berganti. Untuk penggantian, itu juga harus kita adaptif terhadap kurikulum. Jadi yang terakhir itu, Pak. Jadi yang sebelumnya kita ada MBKM. MBKM itu apa? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi maksudnya mahasiswa itu harus diwajibkan keluar. Keluar selama dua atau tiga semester. Untuk studi dan tidak saja studi di uni-nya, tapi harus di luar. Dan itu harus minimal 20 SKS. Nah, itu pun juga kita akan topiknya juga OBE. Outcome Based Education. Sudah bingung itu. Gimana caranya melakukan matching. Tentu yang Bapak-Ibu sekalian yang dari Indonesia, semuanya dari Indonesia lah ya. Itu kelihatan wajahnya sangat suram sekali itu. Gimana caranya memachingkan capaian pembelajaran yang di luar tadi dengan mata kuliah yang ada di dalam. Itu disruptif pertama. Distributif kedua Prof Taufik, saya infokan juga. Kita ini kemarin forum rektor itu mengumpulkan para rektor. Jadi para rektor dikumpulkan, kemudian diberitahu. Jangan sampai instruksi. Itu instruksi itu akan dijalankan sampai ke kami juga itu nantinya. Universitas itu jangan sampai memberikan ilmunya atau pelajaran yang 20 tahun yang lalu. Sebenarnya kalau saya menerjemahkan mungkin kalau ilmu-ilmu yang usang jangan disampaikan lagi. Tapi bagaimana caranya itu? Matematika teknik yang mulai dulu ya itu juga. Apalagi itu rangkaian listrik ya itu juga mulai dulu. Jangankan hanya 20 tahun. 40-50 tahun yang lalu bahkan. Sebenarnya misisnya itu adalah bahwa kurikulum kita itu harus adaptif. Mungkin begitulah. Termasuk kita ini sebagai pengelola ini harus adaptif juga. Karena syarat dari kurikulum itu salah satunya adalah adaptif dan relevansi. Relevansinya adalah dengan relevansi dengan kebutuhan di luar. Kemudian relevansi kebutuhan dengan stakeholder kita. Dan yang paling utama itu adalah bagaimana caranya kita ini memastikan bahwa mahasiswa itu tercapai kompetensinya. Yang kita janjikan. Kira-kira akan begitu. Kemudian ada juga di kita ini ada sekarang Prof akreditasi. Akreditasi sudah IAB. IAB sudah meminta kita untuk OBE. Jadi Outcome Based Education. Kemudian datang lagi kita akreditasi yang nasional. Tidak lagi di Ban PT. Tapi di Lam Teknik. Lam Teknik. Jadi Lam Teknik itu lembaga akreditasi mandiri. Nah itu pun kita harus siap-siap membayar sebanyak 53 juta. Kalau duitnya Prof Taufik itu sedikit. Tapi kalau bagi kita 53 juta itu banyak. Nah ini bakalan juga kawan-kawan yang dari supporting dana yang tidak kuat. Itu akan mengalami kesulitan juga. Oke. Jadi harapan kami dengan kegiatan ini. Yang pertama. Bahwa kita itu menggali seluas-luasnya. Sharing experience seluas-luasnya dari kawan-kawan yang ada. Termasuk juga Prof Taufik. Kemudian yang berikutnya lagi. Bagaimana caranya memicinkan. Bukan memicinkan mata. Memicinkan. Itu pakai bahasa Inggrisnya Prof Taufik. Itu dengan disruptif yang ada tadi itu. Jadi OBE, MBKM, IAB, instruksi Pak Jokowi. Belum lagi banyak hal-hal yang lain yang harus kita layani. Intinya kita tetap semangat. Apapun yang ada kita harus tetap jalan. Jangan banyak mengeluh. Dan silahkan institusi kita masing-masing dibangun. Kemudian kita perkuat. Saling sama-sama menguatkan kerja sama institusi kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Prof Taufik. Tidak dalam rangka untuk tidak menghormati Prof Taufik. Saya sangat respect. Dan kawan-kawan Bu Yuli. Apalagi itu. Ibu-ibu yang lain. Yang kita menjadi raja minyak hari ini. Jadi setelah ini saya mohon izin sebentar. Karena saya harus ke Garut. Jadi kalau Prof Taufik sementara dibutuhkan. Bukan sementara. Akan selalu dibutuhkan oleh kita. Di sini saya sementara ini dibutuhkan di Garut Prof. Dengan Universitas Garut. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada kata yang keliru-keliru. Yang salah. Saya tutup. Wabila Taufik pilih daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Prof. Hadis Yonong. Dekan FDUB. Sebelum memasuki paparan dari Prof Taufik. Mungkin ini sedikit dari saya mendengar orang yang dari kesambutan dari Pak Dekan tadi itu. Bahwa tetap semangat tentang kurikulum ini sebagai tim UGM elektro. Itu juga ini Pak Dekan ya. Capian kinerja UGM lagi. Itu UGM lagi. Wah, JEM itu. Harus tersenyum. Terima kasih. Baik, berikutnya kita sambut saja paparan dari Prof Taufik. Tentang mungkin apakah terkait dengan kurikulum di Kalpoli atau tentang APED. Monggo kami persilahkan kepada Prof Taufik waktunya dari Panitia. Mungkin sekitar 40 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk UB yang sudah mengundang saya hari ini. Untuk program BCP-nya. Akhirnya hari ini tentang kurikulum. Terima kasih Prof. Hadi juga atas masukan-masukannya tadi. Tentang tantangan yang ada di Indonesia dalam hal kembangan kurikulum. Selamat ini bertugas Prof. Hadi ke Garut. Atau masih di sini atau sudah keluar. Insya Allah hari ini saya akan coba sedikit banyaknya mengupas apa yang Prof. Hadi sudah sebutkan tadi ya. Tiga hal. Tapi mungkin tidak secara langsung. Karena memang kalau untuk kurikulum ini kan agak tricky ya. Karena nomor satu kita berbeda negara. kami yang di sini kurikulumnya mungkin berbeda dengan kurikulum yang ada di Indonesia. Tapi menurut saya sih secara luasnya ya secara gambaran luasnya sih mirip-mirip lah. Termasuk tiga hal yang tadi disinggung oleh Prof. Hadi. Kalau bicara kurikulum salah satu hal yang pernah saya lakukan adalah saya pernah menjadi ketua pengembangan kurikulum di jurusan elektro. Selama tiga tahun saya menjadi ketua pengembangan kurikulum. Dan kalau di Cal Poly sendiri sekedar sharing. Kalau di Cal Poly sendiri yang namanya kurikulum itu di setiap program. Mungkin hal kedua yang berbeda ya. Dan ini mungkin bisa juga menjadi satu hal yang bisa di... Nggak tahu ya. Mungkin bisa dicoba di Indonesia atau bagaimana. Atau mungkin sudah malah. Itu tiap tiga tahun sekali kurikulum itu harus diupdate. Itu yang kita kerjakan di sini. Itu semenjak saya join Cal Poly dari tahun 1999 sampai sekarang itu kurikulum selalu diupdate setiap tiga tahun. Prosesnya gimana? Itu menurut saya kaitannya kalau sekarang ini ya. Terat kaitannya dengan hal ketiga yang Prof. Hadi tadi disinggung yaitu akreditasi. Walaupun awal-awalnya saya yakin. Saya nggak waktu itu belum lahir. Malahnya waktu program elektro di Cal Poly itu dibentuk, saya yakin belum ada pemikiran untuk akreditasi. Awalnya mungkin dibentuk karena adanya kebutuhan. Kebutuhan pada waktu itu. Kalau secara sejarah sebenarnya Cal Poly dibentuk karena ada kebutuhan pada masa perang dunia. Jadi dibentuklah Cal Poly jurusan tekniknya. Nah, sekarang ini ya akhirnya ketika kita, tadi saya sudah cerita ya, setiap tiga tahun sekali kita update kurikulum kita, itu akhirnya yang namanya akreditasi juga selalu ada di kepala kita. Karena tidak mungkin enggak lah. Karena pada akhirnya juga kita harus, program kita ini harus diakreditasi secara rutin. Dan itu menjadi salah satu beban bagi kita juga. Karena proses akreditasi sendiri kan itu berbeda. Dan itu malah semakin peruat lah ya. Bikin kita tambah sibuk lah. Kalau pengembangan kurikulum mungkin lebih fun daripada akreditasi menurut saya. Dan saya sendiri kebetulan alhamdulillah pernah juga menjabat sebagai koordinator atau ketua akreditasi di jurusan juga selama tiga tahun juga. Jadi sedikit banyaknya saya juga pernah punya pengalaman dalam hal kegiatan akreditasi. Mungkin untuk supaya lebih fokus ya, mungkin dari sisi situnya saja saya akan coba bahas yaitu dalam sisi akreditasi. Karena memang seperti saya bilang saat ini, kurikulum ini dibentuk, kalau saya boleh bilang ya mungkin hampir itu mengikuti apa yang badan akreditasi itu yang sudah digariskan oleh badan akreditasi di Amerika yaitu ABED. Jadi itu selalu kita pikirkan gitu ya, kalau kita mengubah satu mata kuliah, gimana nanti impaknya ke akreditasi dan sebagainya. Jadi mungkin saya coba dari situ dulu, nanti kita lanjutkan dengan diskusi saja, supaya lebih banyak diskusinya. Saya mohon izin share. Sebenarnya saya ada presentasi panjang banget tentang ABED, dan juga ada satu lagi presentasi tentang contoh akreditasi ABED di Kapoli. Jadi mungkin saya akan kupas atau bahas sebentar saja sebagai pengantar. Mungkin yang enggak tahu relevan saya akan skip ya. Jadi contoh saja ya, contoh karena memang pengembangan kurikulum itu sekarang mengikuti, atau mungkin sebaliknya ya, ABED akreditasi itu sekarang merupakan pememainkan peranan yang penting dalam pengembangan kurikulum. Mungkin ini akan ada manfaatnya jika saya coba membahas tentang contoh dari akreditasi ABED di Kapoli, khususnya di elektronik. Ini kriteria dari ABED, student kriteria nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan yang nomor 5 ini yang kurikulum. Yang hubungannya ke kurikulum. Makanya saya bilang tadi, kalau ABED ini memang lebih sulit, sudah pada tahu kalau akreditasi itu memang lumayan banyak kerjaannya, tapi kalau untuk kurikulum yang nomor 5 ini. Kalau di ABED itu kriteria nomor 5. Untuk student, mungkin saya enggak akan terlalu kupas, karena di sini akan hubungannya nanti akan bergantung pada proses penerimaan mahasiswa, proses populasi mahasiswa, dan proses bagaimana mahasiswa bisa lulus, bagaimana kita bisa, asesmennya ya, bagaimana mahasiswa ini bisa dapat memenuhi yang kita sebut sebagai PEO atau program edukasi objektif dari program kita. Sebenarnya itu saja sih kalau untuk studentnya. Jadi saya akan skip saja. Ini mungkin ada hubungan dengan kurikulum. Untuk kriteria yang nomor 2, yaitu program edukasi objektif. Ini juga menjadi satu hal yang kita harus perhatikan ketika kita mengembangkan kurikulum paling tidak di sini, di Amerika sini, tepat kami. Program edukasi objektif ini definisinya adalah, ini definisi dari ABED. Program edukasi objektif adalah statement yang mengembangkan apa yang mengharapkan kembali ke dalam beberapa tahun kembali 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 kembali. Jadi apa saja yang lulusan kita ini perlu miliki dalam hal skill dan sebagainya, dalam jangka waktu beberapa tahun setelah lulus. Jadi kuncinya setelah lulus. Jadi pada waktu kita mengembangkan kurikulum, kita harus punya siasat atau strategi bagaimana caranya supaya kita bisa mengembangkan satu atau rangkaian misalnya kuliahan yang bisa mempersiapkan mahasiswa untuk dapat memenuhi program edukasi objektif ini. Karena nanti harus dibuktikan ini ke akreditasinya. Dari mana kita bisa tahu, harus diakses, bagaimana kita bisa tahu bahwa mahasiswa kita itu bisa memenuhi PIO-nya. PIO ini, saya ngomongnya PEO saja. PEO ini berdasarkan perbedaan pengurusan program program. Jadi tergantung dari kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekitar kita, industri, sektor industri, dsb. Program edukasi objektif edukasi objektif, jadi harus dipublikasikan. There must be a documented systematically utilized and effective process, jadi ada prosesnya juga, involving program konsekuensi for the period review of these programs. Jadi program edukasi objektif ini, sama dengan kurikulum tadi, tiap tahun malah kita coba diskusi, kita coba masak, kita coba godok terus lah istilahnya. supaya lebih, tadi kan Prof Fadi menyinggung tentang kurikulum yang updated, yang selalu bisa mengadopsi, beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi salah satu caranya adalah, tidak hanya untuk program edukasi objektif, tapi juga dengan kurikulumnya sendiri, yaitu salah satu caranya, yaitu dengan membentuk satu grup, ini sebagai contoh saja, satu grup yang sangat-sangat umum di Amerika ini diterapkan, yaitu di setiap program membentuk satu grup, yang isinya adalah praktisi-praktisi dari luar kampus, yang tentunya berhubungan dan tertarik dengan pengembangan kurikulum di Kapoli misalnya. Jadi kita mengundang praktisi-praktisi dari pusat-pusat besar, atau pusat kecil, yang tertarik untuk menjadi volunteer, menjadi volunteer untuk bergabung pada grup ini, dan setiap tahun itu meetingnya dua kali, setiap tahun, dan itu setiap kali meeting mereka akan membahas tentang program edukasi objektif, membahas tentang taruhlah kita akan mengenalkan satu mata kuliah yang baru misalnya. Itu nanti mereka akan membahas juga sebagai tambahan masukan buat kita. Apakah ini program edukasi objektif yang masih cocok, apakah ini mata kuliah yang akan kita kedalkan ini terlalu berorientasi ke arah non-elektif misalnya, itu nanti mereka yang belum beri masukan. Jadi salah satu prosesnya seperti itu. Ini hanya menjelaskan apa itu program edukasi objektif, tadi seperti yang saya bilang, beberapa tahun, kalau ini sudah lebih jelas, beberapa tahunnya itu dalam 3-5 tahun setelah kembali. Ini contoh di mana detilnya setelah kita mengembangkan satu program edukasi objektif ini bisa lebih dari satu. Tapi di setiap program edukasi objektif kita perlu jabarkan juga. Ini contoh cabarannya dari program edukasi objektif sudah didefinisikan, terus gimana caranya kita mendefinisikan student outcome-nya keluaran dari lulusan kita. Jadi dari misalnya, Graduates will be able to demonstrate ability to solve complex problems and participate in a team-based environment. Tarolah. Dari situ salah satu cabarannya adalah sebagai outcome, jadi ini lebih spesifik outcome. Ability to function effectively on a team. Terus indikator performansinya apa? Ini lebih lagi dicabarin lagi, jadi lebih spesifik lagi. Jadi student atau mahasiswa kita harus bisa melakukan riset, menyebutkan informasi, misalnya, memperkenalkan pekerjaan tim, jadi setelahnya bisa berfungsi dalam settingan yang grup, settingannya itu tim atau grup, terus listen to other teammates, ini salah satu contoh aja sebagai contoh caranya gimana, saya juga berang tahu ini agak tricky untuk diakses. Ini ada contoh dari Cal Poly-nya. Contoh dari Cal Poly ini yang sekarang ini, example of program educational objective at Cal Poly, elektro ya, using elektro, program elektro, itu ada tiga program educational objective-nya. Nomor satu, excel in the electrical engineering profession. Nomor dua, embrace lifelong learning as a necessary component to remain current in the profession. Ini yang tadi disebut oleh Prof. Adi, remain current in the profession and pursue graduate degrees for enhanced skills and opportunities. Seperti ini contohnya, jadi ini yang digodok oleh, tidak hanya oleh dosen-dosen di jurusan elektro di sini, tapi juga oleh yang grup yang saya bilang tadi. Itu grupnya, by the way, namanya Industrial Advisory Board. Di setiap program itu punya. Student outcomes, ini criteria nomor tiga. Student outcomes, definisinya, describe what students are expected to know and be able to do by the time of graduation. Kalau tadi, PEO itu kan three to five years after graduation. Kalau student outcomes, itu ketika mereka lulus, skill apa saja yang mereka harus miliki. Dan ini ya, seperti yang saya bilang tadi, erat kaitannya dengan kurikulum yang kita kembangkan. Jadi nantinya akhirnya bisa kita map student outcomes saya. mungkin saya skip saja supaya lebih cepat. Tidak usah lagi. Kalau tertarik, saya juga bisa nanti coba mempresentasikan tentang, secara detail ya, tentang contoh akreditasi ini. ini contoh saja. Contoh dari student outcomes. Jadi ingat ya, student outcomes itu berbeda dengan program educational objective. Contoh, keahlian apa atau skill apa, mahasiswa elektrocapoli ini harus miliki pada waktu mereka lulus. Ini salah satu contohnya adalah, harus bisa mengapply knowledge of mathematics, science, and engineering. Nah, ini student outcomesnya. Ini harus kita jabarkan lagi. Nah, ini yang nanti akan kita map ke kurikulum kita nih. Able to evaluate basic, geometrical quantities, and mathematical expression. Ini kita sendiri yang mendefinisikan. Jadi ini unik to electrical engineering at Cal Poly. Jadi dosen-dosen di Cal Poly yang mendefinisikan ini. Kalau ini, yang outcome ini, ini semua sama, ini dari APED. Jadi setiap universitas, program elektro, punya gambaran outcome yang sama, atau definisi outcome A yang sama. Tapi gimana cara menjabarkan outcome tersebut, itu terserah dari program elektro masing-masing. Kalau di Cal Poly, kita jabarkan menjadi tiga. Able to evaluate basic, geometrical quantities, and mathematical expressions, knowledge of basic sciences, and associated analysis techniques, and profision with basic analysis associated with other engineering disciplines. Nah, ini nanti kita map kan, pada waktu kita mengembangkan, yang tadi saya bilang, tiap tiga tahun kita harus update. Ini jangan sampai ada yang miss dengan skill ini. Nanti kalau ada yang miss, kita repot sendiri pas update datang. Pas kita dapat akredit visi lagi, visitasi lagi, kalau ada yang miss, nanti kita repotan sendiri. Jadi harus ada mapping-nya. dan nggak harus tiga ya, bisa dua, yang jelas harus lebih dari satu lah. Kalau satu, terlalu lebih dikit. Tiga, kalau saya sih, mungkin preferensinya tiga. Karena kalau semakin banyak, semakin banyak kerjaan kita juga. Karena di setiap skill yang kita define, ini kita harus membuktikan ke abet. Di mana caranya kita mengevaluasi, dan mengakses skill tersebut. Jadi semakin banyak kita tambahkan di sini, semakin banyak kerjaan kita. Oke, mungkin langsung aja. Ini contoh, ini contoh, ini ya, penggambaran mapping-nya ya. Jadi dari kurikulum, dari mata kuliah lah ya langsung ya, spesifik mata kuliah, itu mapping-nya ke outcome itu gimana. Jadi kalau di Kapoli, kita punya yang namanya abet silabus. Ya, silabusnya abet lah. Jadi kita punya khusus namanya abet silabus. Dan ini yang harus diikuti oleh setiap dosen. Setiap dosen kalau mengajar mata kuliah, mereka boleh-boleh aja bikin silabus sendiri, asalkan tidak bertabrakan dengan abet silabus. Jadi ini sudah enggak boleh dilanggar lagi nih. Kalau sudah ditentukan oleh kurikulum komitinya, ini enggak boleh dilanggar. Kalau ada dilanggar, nanti kita biasanya diberi peringatan lah. Bukan peringatan, nasihat. Kenapa kamu kok enggak masukin topik ini atau topik itu? Karena itu kan udah kontrak kita dengan abet silabus tersebut. Ini contohnya, jadi di abet silabus tersebut ditulis, maaf, tulisannya kecil ya. Agak susah. Belum di slide show itu, Prof? Oh, iya, maaf. Ini ya udah ya. Jadi dari sini kelihatan contohnya ini outcome-nya nih, performance outcome-nya. Ini ada yang mistype. Nah, ini di sini. Nah, dari sini kita buat tabel. Ini sebagai contoh aja. Enggak harus seperti ini. Sebagai contoh, kita buat tabel di abet silabus-nya. Nah, ini saya besarkan. Abet silabus-nya ini saya besarkan di sini. Nah, ini yang 3A sampai 3. 3A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Itu adalah outcome yang sudah didefinisikan oleh abet. Sudah di codified oleh abet. Nah, ini sama juga dengan 8L, 8M, 8N. Itu outcome yang sudah di codifikasi oleh abet. Nah, untuk mata kuliah ini, ini ada 3 nih. CPE, I, I, S, I. Ini artinya apakah mata kuliah ini yang ngambil itu orang elektro saja, mahasiswa elektro saja, apa juga mahasiswa komputer engineering, atau juga software engineering. Makanya kalau menulis N, A, ini artinya anak api ke bawah. Artinya mata kuliah ini hanya untuk untuk, nah, mata kuliah ini tidak diambil oleh software engineering. Mata kuliahnya apa ya? Oh, ini malah kuliah saya. Wah, elektronika daya. Jadi untuk mata kuliah ini, hanya diambil oleh mahasiswa elektro. Karena komputer engineering, mereka nggak ambil, tidak diwajibkan maksudnya. dan bukan teknikal elektif buat mereka. Jadi mata kuliah ini hanya untuk elektro. Dan di sini tertulis level-levelnya, M, A, L, H, dan N. Ini artinya apa? Jadi untuk dimapping ke abet outcome-nya tadi, jadi untuk outcome yang 3A, itu M, medium. Levelnya medium. Untuk yang 3B, outcome-nya, itu level dari mata kuliah ini, pembahasannya, coveragenya, itu H, artinya high. Saya lupa 3B itu apa. Dan selanjutnya. Jadi kalau L artinya low, kalau N artinya nggak ada sama sekali. Saya lupa 3F-nya apa. Artinya di dalam mata kuliah ini, sama sekali tidak mengubah outcome yang 3F dari abet. Dan juga yang 3H dari abet. Dan juga 3I, 3J. Nah, dari sini nanti kalau digumpulkan semua dari mata kuliah-mata kuliah yang ada, akan kelihatan, Nah, dari sini, ini contohnya. Akan kelihatan mana yang bolong. Dan itu yang nanti, pada waktu kita mengembangkan kurikulum, itu nanti akan kita coba menutupi yang bolong-bolong ini, yang putih-putih ini, dengan mata kuliah yang kita kembangkan. Misalnya kita revisi mata kuliah, apa ya, rangkaian, supaya konten 3D-nya ini lebih banyak. Karena di sini 0, kosong. Misalnya, kalau yang hitam ini berarti kuatnya. yang hitam ini kuat, yang, ini saya lupa kode. Oh, ini dia. Yang hitam kuat, yang garis, apa, datar ini medium, yang garis menurun ini low coverage, yang bolong itu no coverage. Ini nanti kelihatan tuh, kalau kita list semua mata kuliahnya, kelihatan, mana nih yang banyak bolongnya. Itu yang akan menjadi masalah. Pada waktu abet. Dan itu juga akan menjadi masalah pada waktu kita bahkan mata kuliah yang lain yang sekali lagi jangan sampai malah membuat, membuat semakin parah outcome yang tidak ter-cover ini. Ini akan saya skip aja. Ini juga continuous improvement, juga ini berhubungan dengan kurikulum. Jadi sekarang abet meminta kriteria nomor 4, yang menurut saya agak ruwet ini, yaitu continuous improvement, key part of the process. Jadi, key part of the process. Jadi, the program must regularly use appropriate documented processes for assessing and evaluating the extent to which the student outcomes are being attained. Notice the keyword documented and regular. Jadi, harus secara rutin sekarang di monitor, di dokumentasikan, tambah susah. The results of this evaluation must be systematically utilized as input for continuous improvement of the program. Goal is to enhance student learning through improvements to courses, curriculum, program, and processes. Jadi, tujiannya memang untuk supaya program ini semakin kuat dan juga mahasiswa semakin up to date dengan kekembangan zaman dengan cara continuous improvement ini. Ini contoh bagannya. Jadi, mengidentifikasi indikator informasinya, dari situ kita bisa melanjutkan dengan identifikasi metode untuk assessment-nya, kontak assessment, kontak data, dan seterusnya. Interpret results. Jadi, selalu berjalan ini prosesnya. Dan ini sekali lagi, tiap 3 tahun kita harus ganti, bukan ganti, update kurikulum kita. Dan kalau di Cal Poly sendiri, di Elektro, yang namanya kurikulum itu, grup kurikulumnya, yang membahas kurikulum itu, tiap minggu kita selalu meeting, selama 1 jam, tiap rutin itu. Karena saya pernah jadi ketuanya, termasuk tugas yang sangat menyibukan, tiap minggu saya harus persiapkan meeting-nya, persiapkan agendanya, dan selalu ada saja isu-isu yang selalu dibahas untuk perbaikan kurikulum. Ini yang nomor 5, kurikulum. Program kurikulum harus berkonsisten dengan program edukasi objektif. Jadi, program edukasi objektif yang saya sebut tadi, harus konsisten dengan perbedaan dari program-nya sendiri. Kurikulum harus berkonsisten teknis dan profesi dengan edukasi objektif. Ini artinya isi dari kurikulum itu. Isi dari kurikulum ini tidak boleh hanya berbicara sama ke Indonesia. Tidak boleh isinya teknik, kajik engineering, kajik sains, harus ada komponen-komponen lain yang kita sebut sebagai edukasi objektif. Kalau di Indonesia, saya kurang paham istilahnya apa. Kalau di sini, istilahnya GE. contohnya harus ada komponen sosialnya. Terus apa lagi? Selain sosial juga bahasa. Selain sosial juga bahasa. Harus ada. Yang penting dari sini apa ya? The technical and professional requirements must include at least one year of up-to-date coverage of fundamental and advanced topics in the computing discipline associated with the program. Ini sekali lagi yang tadi yang disebut oleh Profadi, harus up-to-date. Jadi makanya kita selalu bahas ini di setiap tiga tahun kita merevisi, harus kita make sure bahwa apa yang kita wajibkan ke mahasiswa kita itu up-to-date. Misalnya programming, elektro kan kalau di tempat kami mewajibkan kelas programming. Itu kalau zaman saya dulu yang namanya programming untuk elektro itu kan fortran. Kalau sekarang udah nggak bisa lagi. Mungkin sekarang udah Python. Sekarang harus diganti. Misalnya ada mata peliah baru dari komputer sains yang menawarkan mata peliah tentang Python. Itu pada waktu kita merevisi atau me-evaluasi kurikulum kita, itu bisa kita diskusikan. Kalau zaman sekarang ini kayaknya Python lebih relevan daripada misalnya java, saya kurang tahu. Itu bisa di situ kita masukkan. Oke, dan ini akan berbenturan nggak dengan ABET misalnya. Sudah di situ banyak jadi satu diskusi, brainstorming. In addition, the program masih include mathematics appropriate to the discipline beyond the pre-calculus level. Jadi jelas lah ya untuk EREC Pro. Untuk kursus dan kejadian yang terlaluan dari semua pelajar, konten yang terlaluan, kriteria yang terlaluan, dan di dalam program yang terlaluan, harus di pukul. Ini dari ABET saja. Apa lagi? Yang penting dari sini, flowchart. Ini juga penting. Flowchart ini sangat membantu. Artinya dalam banyak hal. Flowchart ini artinya kita membuat satu diagram, di mana kita membuat semacam bimbingan. Secara blok diagram kita gambarkan ke student ini. Kalau kamu mengikuti blok diagram ini, flowchart ini, maka kamu akan bisa lulus selama 4 tahun. Jadi dikasih semacam bimbingan, guidance. Untuk semester pertama kamu ambil ini. Untuk semester kedua, kalau bisa kamu ambil ini. Tidak wajib, cuma kalau bisa kamu ambil ini. Supaya nanti mahasiswa ini bisa lebih lancar dalam menjalankan proses akademisnya di kampus kami. Jadi itu umum kalau di Amerika Serikat itu umum memberikan yang namanya flowchart. Dan ini juga membantu kita pada waktu mengevaluasi kurikulum. Kita selalu bawa flowchart. Oh, kita mau ganti mata kuliah ini. Oh, sebelum kita ganti, apa prerequisitnya? Apa mata kuliah selanjutnya akan berimpak nggak? Dan sebagian. Jadi banyak manfaatnya dengan menggunakan flowchart. Ini tabel lagi, mungkin nggak usah saya tentu. Jadi mungkin itu saja untuk segedar pengantar. Karena saya nggak terlalu melebar ke akreditasi. Karena itu hal yang berbeda. Tadi Prof. Hadi juga menyinggung tentang kampus perdeka. Yang kalau nggak salah mahasiswa keluar dari kampus. Kemudian menjadi bagian dari kurikulum di program di Indonesia. Kalau di sini, itu mungkin ada dua kaitannya. Yang pertama, dengan kurikulum. Kaitannya dengan kurikulum adalah nomor satu, kita menyediakan... Tentunya kita ingin memfasilitasi mahasiswa tentunya. Jika mereka ingin mendapatkan pengalaman di industri. Itu kita fasilitasi. Bagaimana supaya setelah mereka selesai, mempunyai magang misalnya, kembali ke Kalpoli. Itu bisa mendapatkan kredit. Kredit untuk... Supaya dia dapat kredit supaya dapat... Kredit untuk ini, mata kuliahnya. Mengganti mata kuliah yang lain. Jadi, bagaimana caranya supaya mahasiswa-mahasiswa yang magang ini, setelah mereka kembali, itu magangnya itu tidak membuang waktu dalam hal progres di kurikulumnya. Jadi, kita kalau bisa dapat membantu dengan cara, bagaimana caranya supaya pengalaman magang ini bisa kita konversikan ke unit, atau kredit, bahasa sininya kredit, supaya bisa disubstitusikan ke mata kuliah lain di kurikulum kita. Contohnya seperti itu. Yang kedua, yang namanya koop. Kalau magang itu biasanya di sini internship. Biasanya dilakukan di musim panas, jadi pas lagi liburan. Dan biasanya kalau yang namanya magang ini, jarang mahasiswa itu minta ganti kredit. Jadi, karena sudah pas lagi liburan juga, jadi dia dapat internship, dapat kerjaan magang, kembali ke Kapoli, mereka tidak minta, bisa tidak saya substitute ini ke mata kuliah. Itu biasanya tidak diminta, dan biasanya susah dapat pengalaman juga, karena memang pas lagi liburan. Liburan musim panas. Hal yang lain adalah yang disebut sebagai koop. Koop ini berbeda, karena koop ini dilakukan pada masa perkuliahan. Jadi bukan musim panas. Jadi bisa saja pas semester banggil, semester genap, mereka tidak ke Kapoli, tidak ngampus lain-lainnya, tapi kerja di perusahaan-perusahaan apapun. Dan ini artinya akan memperlambat kelulusan mereka. Di satu sisi itu tidak bagus, karena kami ini kan universitas negeri. Universitas negeri itu kan artinya bayaran mereka itu disubsidi oleh taxpayer pajak. Jadi semakin lama mereka lulus, semakin rugi, karena taxpayer akan semakin banyak bersubsidi mahasiswa tersebut. Tapi di sisi lain itu kan bagus, pengalaman bagus bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan di luar kampus yang lebih praktis, misalnya yang lebih hands-on. Dan akhirnya jalan tengahnya ya sudah, untuk koop, kalau mereka jalankan koop, itu nanti setelah balik kita bisa memberikan mereka sebanyak 6 kredit untuk menggantikan atau substitusi ke mata kuliah lain yang harus mereka ambil, tapi mereka nggak usah ambil lagi karena sudah ambil koop. Yaitu jalan tengah yang kita coba di sini, daripada nol, kasihan juga kalau dikasih reward seperti itu. Mungkin itu saja pengantar dari saya, saya coba-coba ingat tadi 3 hal yang disentuh oleh Prof. Hadi, masalah kampus BPK, perspektif dan adaptasi dengan perkembangan zaman. Mudah-mudahan cukup ini pengantarnya, nanti kita lanjut ke diskusi saja, supaya lebih interaktif. Itu saja dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Taufik atas pengantarnya, yang kalau saya bisa garis bawahi tadi banyak tentang abet itu, kalau di Indonesia mungkin prodi-prodi yang terkait dengan engineering ini, atau teknik elektro kebanyakan di sini sudah, kalau mau internasional ke abet sekarang sudah melalui IAB. Jadi Bapak-Ibu yang di prodi sudah berurusan dengan IAB, ini mungkin Purama sudah banyak tahu tadi perbandingannya dengan yang disampaikan Prof. Taufik, ruwetnya itu bagaimana mengatasi resistensi Bapak-Ibu dosen yang biasanya begini sekarang suruh ngases yang itu putir-putir. Jadi mungkin bisa nanti di sesi sharing atau pertanyaan terkait APE atau OBE atau mungkin yang MBKM-nya tadi mungkin bisa sharing pengalamannya dengan Prof. Taufik. Baik, untuk kesempatan pertama dari narasumber pendamping, saya persilahkan kepada Dr. Yuni Rahmawati, mungkin ada yang ingin di sharingkan dengan pengalamannya di Universitas Negeri Malang, atau barangkali ada yang ditanyakan ke Prof. Taufik. Moga, Bu Yuni. Ya, nggak ingin, maturnuan Bu Rusmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungannya dan selalu dalam kondisi sehat-sehat walafiat walaupun dalam masa pandemik yang juga belum berakhir sampai saat ini. Tapi walaupun demikian Prof, ini di Jawa Timur sudah menurun levelnya. Alhamdulillah sudah di level 2 dan di level 1 bahkan ya. Level 3-nya kayaknya sudah jarang gitu. Alhamdulillah, tapi tetap puas pada. Ini Prof, maturnuan juga untuk UB yang telah meng-invite kami dari Universitas Negeri Malang ya. Kalau Prof Hadi tadi ngetikannya UNM itu salah, Prof. UM, Prof. Karena ada UNM, ada UNIMA, itu juga beda-beda gitu. Kalau kita UM. Kalau yang UNIMA itu Manado, kalau UNM itu Makassar. Jadi kalau kami UM-nya. Mungkin seperti itu, jadi agak rancang memang. Kalau UMM itu Muhammadiyah Malang. Jadi agak ini, agak tidak strategisya yang digita itu. Oke, tapi walaupun demikian ya sudah kita ada kayak Universitas Luar Negeri ya. Universitas Malang gitu, UM gitu. Jadi begini Prof Taufik, tenang sekali bertemu dengan Prof Taufik pagi hari ini. Prof Taufik itu sudah sangat populer di antara kami ya, yang ada di Indonesia. Prof Taufiknya berbeda itu. Apa itu bisa hadir di... Ini mohon maaf kalau saya agak ini ya, jaringan agak putus-putus. Nanti coba diinformasikan ya Bu Rosmi. Prof Taufik sekarang itu memang di kami itu lagi ini ya, panas-panasnya. Lagi anget-angetnya, anget bahkan panas gitu, mengenai MBKM. Ya, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu yang lagi anget-angetnya gitu. Mas Menteri menginstruksikan bahwa kita apa itu segera mengadopsi dari kurikulum ini gitu. Prof Taufik. Padahal kalau pada perjalanan kurikulumnya sendiri, teorinya sendiri, kurikulum itu akan diimplementasikan apabila sudah ada beberapa tahapan yang dilaksanakan gitu Prof. Nah, ada tahapan pertama analisis, kedua itu adalah perancangan, ketiga itu adalah pelaksanaan, dan keempat itu adalah evaluasi. Dan itu pun ada 16 step yang harus kita lakukan gitu. Nah, ketika ini kita terapkan dengannya karena ini, kebanyakan si Prof ini ya, saya curhat ini. Kebanyakan itu adalah karena mengejar indikator kinerja utama. Jadi, di dalam IKU itu ada beberapa indikator yang mengharuskan kita untuk melakukan MBKM ya. Ya, itu khususnya di IKU 2, yaitu mahasiswa mendapat pengalaman belajar di luar kampus gitu. Nah, ini itu akan diimplementasikan pada BKP atau bentuk kegiatan pembelajaran dari MBKM sendiri. Ada beberapa kegiatan pembelajaran ya, yang ada di MBKM itu Prof, ada asistensi mengajar di satu sekolah gitu Prof. Dan itu dilakukan 6 bulan atau satu semester dengan konversi SKS 20 SKS gitu. 20 SKS. Nah, itu nanti dia mahasiswanya sendiri yang akan menentukan konversi itu seperti apa gitu ya. Dan sebagainya. Nah, kira-kira Prof, kalau biasanya kita itu permata kuliah itu kita evaluasi atau kita proses dengan benar gitu, dengan apa, permata kuliah itu masing-masing. Tetapi ketika itu nanti BKP dan itu mungkin nanti ada beberapa hal yang tidak apa ya, tidak sesuai dengan CPMK-nya gitu, itu kira-kira bagaimana ya cara mengatasinya Prof. Karena misalkan ya pada asistensi mengajar itu dia mengajar di SMK gitu Prof. dan di SMK-nya itu ada mesin-mesin listrik, misalkan seperti itu. Nah, padahal mesin-mesin listriknya itu nanti mungkin CPMK-nya kurang dari yang ada di CPMK yang ada di kami gitu. Nah, itu caranya bagaimana. Nah, sedangkan kami sendiri dituntut untuk mengimplementasikan beberapa BKP-BKP ini dengan cepat dan dengan target kuantitas dan kualitas. Nah, ini kira-kira bagaimana ya Prof agar semuanya baik-baik saja gitu Prof. CPMK itu apa? Apa? Capaian mata kuliah Prof. Capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian? Learning outcome Prof. Oh, learning. Learning course. Learning course. Learning course. Jadi, kadang-kadang kayak ini aja ya Prof, kayak rekognisi, sejenis rekognisi-rekognisi gitu. Nah, bagaimana rekognisi itu benar-benar nantinya benar-benar bisa kita sesuaikan benar-benar dengan CPMK yang ada gitu. Dan ini yang jadi masalah itu adalah harus diimplementasikan segera, dan harus banyak gitu Prof. Sementara program ini juga masih benar-benar menjadi ini bagi kami. Banyak-banyak pertanyaan dan banyak sesuatu infrastruktur yang harus kita siapkan gitu Prof. Oke, terima kasih, ini saya mencoba berusaha untuk memahami prosesnya dulu ya, karena saya pernah begitu paham dengan istilah-istilahnya dan juga prosesnya. Ini yang CPMK ini, ini yang membuat siapa? Yang membuat Prodi sih Prof. Prodi, oke. Jadi, Prodi yang mendefinisikan dan setiap Prodi itu bisa berbeda-beda ya CPMK-nya. Ini khusus untuk setiap mata kuliah gitu ya? Iya, iya. Betul. Jadi, mata kuliah A, CPMK-nya berikut gitu ya? Mata kuliah B, CPMK-nya berikut. Dan untuk yang merdeka belajar ini, tadi kaitannya misalnya bulan harus di luar kampus, nah nanti bisa dikonversikan menjadi 20 SKS dengan mata kuliah tertentu yang sudah didefinisikan CPMK-nya. Begitu kira-kira ya? Iya, betul. Oh, oke, oke, oke. Cuman yang jadi masalah, kadang-kadang saya sudah bisa lihat sih memang sudah berapa bisa jadi masalah di situ. Jadi, nomor satu mungkin, ini sekedar masukan saja saya, sekedar sharing saja. Untuk CPMK ini, tadi menurut saya mirip-mirip dengan kembali dari mata kuliah. Iya, betul. Nah, dari situ mungkin perlu di, ya ini satu hal lagi saya kurang paham, apakah ada minimum angkanya, ada berapa jumlah CPMK-nya untuk mata kuliah ini, ada minimumnya nggak? Misalnya minimumnya saya... Ya, kayak di Prof tadi ya. Jadi, CPMK-nya itu ada berapa, luarannya itu ada berapa hal gitu, luarannya. Jadi, kalau misalnya kita terlalu banyak didefinisikan CPMK-nya, artinya ekspektasi kita ya terlalu banyak juga, kalau menurut saya. Kasian mahasiswanya nanti. Jadi, mungkin perlu difikirkan poin-poin apa saja yang kira-kira menjadi poin-poin yang umum, yang bisa diperima pada 20 SKS tersebut, gitu maksud saya. Karena yang jadi masalah lain adalah, kalau menurut saya, ini karena saya baru belajar juga nih dari bumi ini, kalau kita misalnya punya dua mahasiswa ya, dua mahasiswa tersebut magang di luar. Yang satu magang di perusahaan yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat lengkap. Yang satu perusahaannya kurang, misalkan yang kecil. Karena ada timpangan di antara keduanya. Jangan sampai, walaupun dua-duanya sama pekerjanya, jangan sampai setelah balik ke kampus, yang satu ini tidak memenuhi, itu tadi CPMK-nya ya. Karena memang pada waktu kita merumuskan CPMK-nya, kita tidak memikirkan hal-hal yang common. Jadi harus difikirkan juga, apa sih poin-poin yang common, yang umum, yang dilakukan pada waktu mahasiswa magang. misalnya, silakan koreksi Ibu kalau saya salah, karena sehingga bantuan aja. Misalnya salah satu CPMK-nya adalah mahasiswa mendesain satu sistem atau subsistem. Misalnya, saya enggak tahu itu CPMK yang bagus atau enggak. Mahasiswa menulis minimum satu laporan di pusatnya, misalnya. Kan umum, kan? Untuk membuat laporan kan umum. Mau kerja di manapun, kan itu umum. Jangan taruh misalnya mahasiswa harus membuat satu, ini kan karena kita elektronik. Mahasiswa harus merancang world layout. Paling tidak satu, untuk satu rangkaian. Karena itu belum tentu terjadi di setiap perusahaan. Betul. Itu kan terlalu unik ya. Terlalu, ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi mungkin perlu difikirkan pada waktu merubuskan CPMK, apa saja hal-hal yang mendasar, yang umum dilakukan pada waktu mahasiswa magang. Jadi pada waktu kembali, tidak ada ketimpangan-ketimpangan seperti itu. Kasian, karena itu. Yang tadi, perusahaan-perusahaan kan berbeda ya. SMK juga berbeda. Ada yang lengkap, ada yang berbeda. Jadi komponen-komponen apa saja yang kira-kira bisa dimasukkan secara umum pada CPMK tersebut. Mungkin itu masukan dari saya. Dan komponen ini juga sama. Ini 20 SKS banyak ini kan berarti kan. Iya. Jadi satu semester itu selalu dikonversi di 20 SKS. Ada delapan kegiatan, yaitu magang, terus kemudian resep, terus kemudian ada proyek kemanusiaan, ada wirausaha, ada apa ya, yang lain. Saya lupa. Iya, iya. Iya. Oke. Delapan itu banyak. Dan semuanya itu sifatnya seperti itu. Terus, prof, pertanyaan kedua. Kalau di Kali Poli itu, apakah juga ada-ada yang, kalau tadi saya dengar dari prof Topik, itu bahwa, apa itu tadi, mereka kalau magang itu opsional ya? Magang ataupun, apa tadi, kopi tadi ya? Kok opi ya? Apakah memang terstruktur di kurikulum, ada bahwa mereka harus keluar kampus untuk berapa lama gitu, prof? Kalau di MBKM itu harus, 6 dan 7 itu yang harus keluar kampus gitu, prof. Iya, iya. Jadi kalau di Amerika, setahu saya nggak ada yang mewajibkan untuk magang ataupun ke op. Jadi itu opsional saja. Jadi terserah mereka mau ke op silakan. Kalau magang itu, pusir panas. Jadi inilah lepas dari kurikulum kalau itu ya, walaupun tetap halaman yang baik. Iya, betul. Nah, tapi saya ingin balik ke pertanyaan sebelumnya, sebelum saya lupa. Nah, itu satu aspek ya, bagaimana kita mendefinisikan, merumuskan, itu tadi CPMK-nya. Nah, mungkin belajar dari, sekedar sharing juga belajar dari apa yang sudah pernah saya lakukan di sini. Mungkin perlu juga ada semacam, itu tadi, continuous improvement tadi itu, yang hubungannya ke AP tadi ya, kriteria nomor 5. Gimana kita bisa mengikut sertakan konstituensi kita. Jadi, kadang-kadang kan dosen ini kan tinggal, kita ini tinggal di dunia akademis ya. Kadang-kadang pemikiran kita tuh, ya strictly akademis ya. Padahal menurut saya akan lebih bagus kalau kita juga mengundang, kalau menurut saya ada yang mau gitu ya, praktisi-praktisi yang juga dapat menyumbangkan pemikiran, memberikan masukan, apakah ini CPMK yang bagus atau tepat untuk yang Bukul SKS ini. Jadi, bisa ada tambahan masukan dari praktisi-praktisi di Indonesia yang berhubungan tentunya dengan kegiatan tersebut. Tadi Ibu sebut, ada beberapa tadi, adalah usaha dan sebagainya. Mungkin itu sebelum saya lupa. Tapi ya, untuk pertanyaan kedua, ya, opsional. Ya, nggak wajib. Opsional ya. Iya. Kalau di MBKM ini, memang nantinya terstrukturnya itu kurikulum, 1, 2, 3, 4, 5 itu ada di kampus, 6, 7 itu keluar kampus, dan 8 itu kembali ke kampus untuk skripsi gitu. Prof. Jadi, semacam itu. Nah, Prof, kalau kita lihat semacam itu gitu, Prof. Apakah dengan pola semacam itu, itu akan menjadikan suatu sosok manusia, atau profil lulusan yang memang mungkin akan dicari oleh dunia gitu, Prof. Mungkin kan kalau dari Amerika akan lebih tahu sebenarnya, dengan touching semacam ini, atau pembentukan kurikulum semacam ini, seperti MBKM itu, akan nantinya akan menjadikan seseorang yang diinginkan oleh dunia global gitu, Prof. Maksudnya, di pekerjaan secara global gitu, seperti apa, Prof? Iya, memang ada ini ya, saya bisa melihat memang kayak semacam ini lah, pisau ya, ada dua mata ya, satu mata yang bisa itu tajam, tapi nggak bisa untuk membantu orang, atau bisa juga membantu orang. Jadi, yang perlu disini adalah berhatian kita, jadi harus hati-hati dalam memformulasikan, atau juga prosesnya harus hati-hati, supaya ketika kurikulum ini dijalankan, ini memang malah membuat mahasiswa ini semakin skillful, dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah, yang biasanya ada ya dalam kurikulum tradisional. Jadi, kekurangannya kan berartinya, mahasiswa ini karena dia pergi 6 bulan, maka akan ada beberapa mata kuliah yang harus dikorbankan. Iya, betul. Ini yang bisa mengurangi sisi keahlian mereka. Betul. Dan intinya kan semoga dengan magang ini malah akan memperkuat, memperlemah. Sebenarnya intinya. Iya. Sulitnya, Prof, ketika infrastruktur itu belum benar-benar mapan, industri juga belum benar-benar kita seleksi, di mana yang bisa kita percaya untuk itu. Terus, tiba-tiba ini harus diimplementasikan. Dan tiba-tiba harus ada target. Nah, itu Prof yang agak jadi ini ya. Apakah ini masa transformasi yang harus kita hadapi bersama Purusmi itu. Purusmi sebagai PJM jadi agak ini juga. Agak banyak kerjaan dan sebagainya itu, Prof. Nah, itu yang sekarang terjadi pada kami. Kami anggap ini sebagai masa transformasi. Ya, kami harap juga transformasi ini akan ada pada suatu masa yang memang benar-benar akan menjadikan mereka itu sebagai manusia tangguh yang nantinya akan bisa menghadapi tantangan dari dunia sekarang, era sekarang gitu, Prof. Betul, betul. Kalau menurut saya pribadi nih, dengan diwajibkannya magang, paling tidak untuk Indonesia ya. Menurut saya sih akan menjadi lebih baik kalau menurut saya. Walaupun memang benar, Ibu bilang tadi infrastrukturnya mungkin masih belum memadai, perusahaan-perusahaan masih belum seperti di negara-negara maju misalnya ya. Tapi yang menurut saya akan menjadi lebih bagus adalah sisi soft skill-nya dari mahasiswa tersebut. Yang mungkin saya kurang tahu dari Indonesia, kalau di Amerika sini agak kurang diajarkan di kampus. Jadi soft skill-soft skill seperti komunikasi, kekuatan, 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 kekuatan. Itu yang harusnya kita asas juga. Berkuat juga. Dan menurut saya itu dapat ditemui kalau mereka itu magang. Implementasi gitu ya, Prof. Sepertinya memang semangatnya dari Pak Menteri itu, kalau saya baca mungkin itu, Prof. Jadi di sisi lainnya itu dari sisi kompetensi utamanya, kita kan sampai semester itu dan kembang. Tapi memang yang MBKM ini memang opsional sebenarnya, Prof. Jadi bukan wajib. Tidak harus semua. Tapi Uni atau Prodi itu diwajibkan memfasilitasi. Tapi ditarjet IKU. Oh kan ternyata IKU, Bu. Iya lah, ya itu. Ditarjet IKU. Tapi bilangnya tidak wajib. Ini merdeka, Tuh. Artinya. Harusnya. Tapi akhirnya juga. Mungkin Bu Yuni bisa dikit dulu untuk kesempatan pendampan, narasumber yang lain. Terima kasih banyak. Terima kasih bisa curhat ya. Mungkin nanti kalau masih ada kesempatan di akhir bisa disampaikan lagi. Baik kesempatan yang kedua. Sama-sama. Oke, makasih Ibu Yuni. Kesempatan yang kedua saya Bu Yuni, Dr. Yuli Asmi dari Unif Tadulako. Monggo Bu. Ya, terima kasih Ibu Rusmi. Assalamualaikum Prof. Taufik. Waalaikumsalam, salam kenal. Iya. Saya Ibu Yuni dari Universitas Tadulako. Jadi kalau dari panelis narasumber pendamping ini, saya sendiri dari Indonesia Timur ya kayaknya ini. Yang mengwakili teman-teman. Baik. Sungguh kesempatan yang sangat berharga Prof. Bisa bertemu secara daring dengan Prof. Terima kasih kepada pihak Universitas Belajar yang memberikan kesempatan kepada Universitas Tadulako, dan elektro, dan khususnya saya. Untuk sebagai pendamping, narasumber pendamping Prof. Taufik yang bisa memberikan sedikit sharing tentang pegembangan kurikulum yang ada di Teknik Elektro Universitas Tadulako. Jadi Prof. sebagai pengantar bahwa di Teknik Elektro itu di Tadulako membawahi dua prodi. Ada dua prodi, yang satunya program serjana dan satunya program vokasi. Terus yang lahir duluan, di sini adalah program vokasi, D3. Itu 99. 99 itu D3 lahir, dan di 2007 prodi S1 di ACC untuk izin operasionalnya. Nah, jadi pada saat penyusunan, karena di 2007 itu saya sudah jadi PNS dua tahun, jadi saya agak mengikuti proses penyusunan proposal untuk pembuatan kurikulum dan sebagainya. Memang kita basenya ke D3. Jadi kemarin itu pada saat penyusunan kita agak berpikir bahwa ini kita pemikirannya sekarang D3, kita mau bawa ke program serjana, walaupun kita semua basic backgroundnya adalah alumni S1. Nah, tapi kita coba merintis, dan alhamdulillah sudah berjalan sampai sekarang. Dan di tahun ini juga kami memang sementara melakukan penguatan kurikulum kembali, karena memang sudah masanya, dan kebetulan momennya pas dengan merdeka belajar seperti yang disampaikan oleh Ibu Yuni tadi. Untuk menyelesaikan dengan kurikulum MBKN, yang sekarang ini proses yang sementara berjalan, karena kebetulan kami juga selain memang kewajiban untuk melakukan penguatan di sisi MBKN, kami juga kebetulan diberikan tanggung jawab melalui program hibah kerjasama dari kementerian. Jadi memang salah satu outputnya adalah kurikulum MBKN itu. Nah, sehingga pada saat proses ini, kami karena sudah beberapa workshop yang dilakukan, itu selalu memberikan informasi bahwa di dalam kurikulum nanti itu setidaknya ada 6C yang harus pada masuk. Seperti tadi yang sudah Prof sampaikan juga, jadi ada komunikasi, ada kolaborasi, terus ada critical thinking, terus kreatif thinking, computational logic, dan compassion-nya. Nah, sehingga ketika kami mencoba untuk bagaimana memuatkan 6C, atau istilahnya HOTS, High Order Thinking Skill ini, ke dalam mata kuliah-mata kuliah, ada beberapa mata kuliah baru yang kami lahirkan dan kita simpan di pilihan, mata kuliah pilihan. Nah, mungkin ini juga sebagai salah satu solusi ketika misalnya mahasiswa itu harus melakukan program atau memilih kegiatan Merdeka Belajar. Karena itu kan bukan kewajiban bagi mahasiswa, tetapi merupakan hak mereka untuk mendapatkan pengetahuan di luar Prodi selama 3 semester. Nah, tantangannya ketika misalnya mereka memilih magang. Untuk sekarang ini magang yang sementara berjalan di teknik elektro yang bersifat mandiri di luar daripada yang pembiayaan kementerian ada beberapa juga, tapi kami juga karena terkait dengan hibah kerjasama itu, jadi kami melakukan juga secara mandiri, kerjasama dengan beberapa perusahaan. Itu yang sekarang berjalan adalah Indosat, itu merupakan juga perusahaan komunikasi internasional. Dan yang kemarin dirintis juga IMIP, sudah ACC, cuma karena pandemi. Kalau tadi Mbak Ibu Yuni sudah berlega dengan level 2, kami itu berleganya tanggal 20 kemarin diumumkannya baru dari 4 ke 3. Jadi selama 2, hampir kurang lebih 2 bulan di level 4, jadi betul-betul tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya ini, termasuk dengan kerja praktik mahasiswa. Dari dua perusahaan tersebut, Indosat dan IMIP, plus Telkomsel, PT Telkom. Mungkin kalau yang Telkom itu masih bisa ya, masih bisa memberikan gambaran bahwa ada-ada keterkaitan antara mata kuliah yang mereka dapatkan. Tapi kalau misalnya seperti perusahaan seperti IMIP, itu memang pada saat kami melakukan perjanjian kerjasama dan diskusi, itu mereka sudah memang menjudge bahwa perusahaan di sini bukan sebagai kampus. Jadi mereka tidak punya kewajiban untuk misalnya mengajarkan instrumentasi industri, terus mengajarkan atau mata kuliah. Jadi kita memang dari kampus memang tidak diharap untuk mahasiswa itu ada mata kuliah nanti yang ini mereka dapatkan di ini. Walaupun memang nanti dalam keseriannya ada. Nah justru di perusahaan-perusahaan besar, karena IMIP ini adalah istilahnya perusahaan multi-internasional yang sangat besar ya, industri Murowali, industri park. Justru mereka memang lebih menekankan pada sisi skill itu tadi, soft skill. Karena mereka bilang bahwa ketika nanti balik di kampus, mahasiswa ini tidak akan dapat seperti ini. Tapi satu sisi itu tadi Prof memang oke. Cuman bagi kami ketika dia kembali ke kampus, yang puyeng itu koordinator prodinya. Bagaimana merekognisi kegiatan mereka selama enam bulan itu di luar dengan mata kuliah yang ada di, tersaji di kami. Di kami itu sekarang posisinya 144 SKS. Dengan kemarin kita sudah coba cek-cek mata kuliah pilihan itu yang awalnya hanya delapan, akhirnya kami kembangkan menjadi sepuluh mata kuliah pilihan atau 20 SKS. Dan kami menambah menu. Jadi kayak restoran ini. Jadi yang tadinya cuman ayam goreng, apa sekarang nambah. Kita memberikan, menambahkan mata kuliah-mata kuliah yang sifatnya nanti itu bisa membuat prodin lebih fleksibel untuk merekognisi mata kuliah ketika mereka sudah balik ke kampus. Contohnya kemarin karena mengacu pada IMIP, karena memang kami harapannya nanti mahasiswa bisa banyak yang magang di sana, karena banyak istilahnya divisi-divisi yang mereka bisa masuki dan memang bermanfaat untuk ke depan. Jadi contohnya kemarin yang tadinya ada bahasa Inggrisnya itu ada dua. Bahasa Inggris satu, bahasa Inggris dua. Nah sekarang bahasa Inggris dua itu yang awalnya wajib itu dibuat menjadi pilihan dan namanya menjadi bahasa asing untuk industri. Nah harapan kami ketika si mahasiswa ini pulang, karena di IMIP ini kan Cina. Cina ini ya, apa namanya, perusahaan Cina dan bahasa yang digunakan itu baik untuk peralatannya atau buku-buku petunjuknya, itu memang bahasa Cina. Jadi harapannya kami ketika mahasiswa pulang itu ada sedikit skill yang mungkin nambah di bidang bahasa, sehingga bisa ter-cover di mata kuliah yang kita tambahkan seperti itu. Mungkin itu untuk sharing terkait dengan bagaimana menyusun daripada mata kuliah-mata kuliah supaya dia bisa agak fleksibel di program yang berjalan sekarang. Nah itu yang untuk Prodi Sarjana. Nah sekarang di Prodi D3, Alhamdulillah di tahun ini juga mendapatkan hibah juga untuk naik menjadi D4 atau Sarjana Terapan. Nah di sini yang mungkin akan lebih banyak berdiskusi dengan Prof kira-kira, karena kan yang dulu kita mengembangkan S1 base-nya dari D3. Nah sekarang D3 sudah ada itu mau dikembangkan lagi menjadi S1 Terapan. Nah tentunya kurikulum yang S1 Terapan ini berbeda dengan S1 Sarjana. Sementara SDM yang ada sama. SDM yang ada sama. Jadi untuk mengharapkan volunteer dari mungkin industri memang harapannya itu. Cuman kan kami nggak bisa memaksakan orang ya bahwa harus ngajar atau bagaimana karena mereka juga punya kerjaan di industri tersebut. Jadi saya mungkin tak seri dari Prof kira-kira untuk muatan daripada program yang berbasis vokasi tapi di dalam vokasi ini juga dari arahan panduan kurikulum juga harus memuat daripada merdeka belajar tersebut. Kira-kira porsi untuk pembeda antara program Sarjana S1 dan program Sarjana vokasionalnya itu bagaimana. karena tentunya inputnya kan berbeda. Untuk D3 ini karena kemarin sebagai persyaratan ketika kami melakukan kompetisi hibas tersebut memang kami sudah kerjasama dengan beberapa SMK. SMK karena mereka juga butuh penguatan dan kami bisa istilahnya sedikit tidaknya membantu mereka mungkin itu beberapa poin yang membuat kami ada sedikit sehingga mendapatkan hibas tersebut. Sekarang tantangannya ini bagaimana menyusun kurikulum yang vokasional dengan mengimplementasikan juga tadi merdeka belajar namun berbeda dengan S1 punya S-program Sarjana. Mungkin ada dari Prof yang bisa di makasih Prof. Ya makasih Bu Sangat Dari Prof nanti juga tanggal 29 insya Allah ketemu di ICOGE di Bangka Belitung. Oh gitu. Siap. Terima kasih atas sharingnya. Saya belajar banyak hari ini. Sekali lagi saya masih berusaha memahami proses PMBKM ini. Gimana caranya dan mappingnya bagaimana. terjadi kesenjangan antara mahasiswa satiran lainnya bagaimana caranya setelah balik gimana rekognisinya tadi ya istilahnya rekognisi itu memang saya sudah bisa melihat kayak apa. Pada intinya kalau ini kan kita bicara tentang kekembangan kurikulum. Filosofi saya paling tidak pada waktu saya menjadi ketua kurikulum di sini itu adalah semaksimum mungkin sebisa mungkin pada waktu kita merevisi kurikulum itu jangan terlalu banyak memberikan satu distribansi yang kuat untuk program kita. Jadi jangan terlalu sampai mengganggu alur yang sudah ada. Jangan terlalu mendisrupsi. kita cari strategi-strategi di mana kita bisa menyelipkan hal-hal yang masih kurang itu di beberapa mata kuliah yang impact-nya itu akan sangat minimum. Contohnya salah satu kekurangan kami pada waktu itu adalah tentang etik pendidikan etik ke mahasiswa kita. pada waktu kita menggodok untuk merevisi kurikulum itu adalah dosen-dosen yang bilang yaudah kita bikin aja mata kuliah baru. Dan memang itu solusi yang paling mudah cuman kan itu disruptif menurut saya karena kalau kita mengenalkan mata kuliah baru khusus untuk etika dan ini hanya untuk memenuhi pepersaratan abet itu kan keterlaluan untuk saya. Jadi kenapa enggak waktu itu saya bilang kita coba cari-cari mata kuliah mata kuliah yang kira-kira masih ada lowongnya gitu. Dan di situ dimasukkan pembahasan tentang etika. Kan untuk etika kan tidak harus kita buat mata kuliah yang spesial engineering ethics. Itu kan enggak harus. Yang diminta oleh abet adalah konten etikanya etiknya itu harus ada kontennya di kurikulum kita mau taruhnya di mata kuliah apapun terserah. Jadi solusinya yang saya tawarkan itu adalah dimana kalau kita masukkan pembahasan tentang etika ini itu di beberapa mata kuliah mata kuliah di tahun pertama mata kuliah di tahun kedua mata kuliah tahun ketiga dan keempat dan ini tidak spesial mata kuliah etika tapi kita masukkan ke mata kuliah yang sudah ada. Jadi misalnya waktu itu ada mata kuliah tentang introduction to electrical engineering itu ada. Saya bilang itu kayaknya masih bisa kita masukin etika di situ. Kita lihat apa saja yang sudah di cover di mata kuliah tersebut kira-kira masih relevan enggak? Kalau sudah enggak relevan ya kita tentunya kita tendang saja topik kita masukkan etika etiknya. Sama dengan senior project prep jadi ada mata kuliah namanya senior project preparation itu juga sama setelah saya lihat-lihat ini masih banyak bohong kita masukkan saja di situ untuk tingkat 4 jadi intinya filosofi saya untuk mengelola grup kalau bisa kita pada waktu merevisi atau memperbaiki grup jangan sampai terjadi distrupsi yang terlalu tinggi atau distrupsi yang besar karena nanti kasihan mahasiswanya kasihan mahasiswanya kasihan dosennya juga berapai juga untuk misalnya magang tadi kalau magang tadi opsional koop juga opsional untuk koop itu karena dia opsional maka kita memberikan mata kuliah mungkin yang mirip-mirip dengan di situ jadi ada mata kuliah khusus yang kita tidak ajarkan cuman di mata kuliah tersebut kita sebut sebagai namanya persis koop koop experience kalau mahasiswa dia kerja di company koop dia balik lagi nanti dia bisa meminta untuk mendapatkan kredit melalui mata kuliah koop ini yang tadi saya sebut sebanyak maksimum 6 unit atau 6 kredit dan di situ caranya bagaimana kita bisa merekognisi tadi itu memang sulit untuk mencari jawaban yang komprehensif tapi cara kami di sini adalah dengan menginterview menginterview mahasiswa tersebut karena memang di sini opsional jadi tidak banyak yang koop jadi tugasnya siapa menginterview tugasnya kajur kalau di sini kajur itu yang menginterview dan juga mahasiswa tersebut diminta untuk membuat laporan itu aja kalau di sini dan nanti terserah kajurnya ini ada peran kajur juga di sini kajurnya nanti yang menentukan berapa unitnya yang direkognisi apakah 6 apa cuma 3 apa cuma 4 itu nanti keputusan kajur jadi seperti itu kalau di sini prosesnya ya kalau di Indonesia banyak sih 20 SKS tadi jadi saya bingung juga kalau sampai 20 SKS banyak juga jadinya sudah kayak mempersiapkan mereka itu kalau pulang apa gimana untuk ininya tapi ya seperti tadi mungkin tidak harus kesesuaian mungkin aktivitas ya tapi mungkin melihat setidaknya ada CPFK yang sudah nyenggol sedikit berarti sudah di situ dan saya nggak tahu ya maksudnya Mas Menteri tapi menurut saya sih karena beliau itu kan lulusan Harvard jadi mungkin yang beliau fokuskan itu adalah soft skill-nya itu dan saya setuju karena soft skill mahasiswa teknik secara umum itu kan kemungkinan saya apalagi di sini di Amerika saya nggak tahu di Amerika tapi kondisi di Amerika kurang kita kurang memberikan pengajaran-pengajaran soft skill di mahasiswa kita jadi magang ini bukan kesempatan bagi mereka itu tadi yang saya sebut leadership skill organisasi skill writing skill macam-macam itu kan satu hal yang mungkin agak susah diajarkan di kampus tapi bisa di company dan kita paham company itu kan pusat itu kan sibuk mereka jadi saya paham kalau mereka bilang saya bukan kampus ini saya nggak akan ngajarin tapi kan mereka tidak langsung nggak mendidik mahasiswa kita dalam hal-hal itu tadi soft skill tadi teamwork misalnya kalau teamwork di kampus suasananya dilet aja praktikum aja tapi kalau di perusahaan kan mahasiswa kita bisa bekerja dalam satu tim yang anggotanya cross-disiplin satunya orang ekonomi misalnya satunya orang mesin satunya orang orang elektro satunya orang apalah itu kan agak jarang susah kita setting di kampus banyak kan praktikum kan kalau di kampus ya orang anak-anak elektro jadi jarang yang adanya jadi adalah jarang adanya public disciplinary teamwork itu menjadi salah satu komponen yang mungkin jadi pemikiran mas menteri itu seperti itu kalau mau saya terus yang kedua tadi apa? oh bedanya ya ya kalau di sini dan menurut abet juga pun sama jadi bedanya antara kalau di sini sebutannya teknologi engineering teknologi sama engineering jadi electrical engineering sama electrical engineering teknologi bedanya itu cuma dalam ini dalam hal basic sciences and math bedanya itu jadi kalau yang electrical engineering materi atau konten konten basic sciences sama matematiknya itu banyak tapi kalau yang electrical engineering teknologi yang mungkin dekat dengan fokasi kalau Indonesia itu nggak banyak dia matematiknya paling cuma sampai kaku satu atau mungkin sampai pre-kaku saja nggak sampai kalau yang electrical engineering itu kita sampai belajar sampai kaku setiga sampai belajar tentang laplace transform bisa sampai apalagi linear algebra tapi kalau yang vokasi atau yang electrical engineering teknologi itu sangat minim ini matematiknya dan fisikanya juga fisikanya apalagi kalau di elektro yang engineering kita sampai fisika tiga kalau mereka mungkin pre-kalkulus pre-kali fisik saja sudah cukup jadi lebih banyak ke mata kuliah mata kuliah yang membedakan mereka itulah mata kuliah mata kuliah yang intinya itu praktikum banyak praktikum kalau di sini seperti itu kondisinya dan kalau di Amerika Serikat sendiri sudah jarang yang namanya engineering teknologi itu sudah mulai habis sudah mulai jarang sudah nggak ada lagi mungkin ya saya udah nggak pernah dengar lagi ada sih mungkin ya beberapa masih tersisa sudah jarang sekali berarti secara ini nggak ada lagi yang berbau vokasi ya atau ke ini arah terapan ya udah udah nggak ada jadi sudah apa sudah nggak ada lah dan yang dulunya terapan seperti Kalpoli juga baru sama Kalpoli ini kan ada nama politekniknya dulunya itu terapan kita tuh dulunya vokasi ya apa politeknik lah ya kalau bisa sama politeknik cuman ya semakin lama semakin semakin dibutuhkan kebutuhan semakin tinggi akhirnya diubah menjadi universitas nah caranya gimana dengan menambahkan materi sains sama matematik itu tadi penambahannya itu dan kalau yang sisanya sama jadi tetap kita ini politeknik ya cuman politeknik yang yang apa yang istilahnya mahasiswa politeknik tapi ngambil fisikanya itu banyak matematiknya banyak intinya sama politeknik Bu Yuli barangkali bisa dikip sebentar kalau ada masih yang ingin ditanyakan ya saya berikan kesempatan untuk narasumber pendamping yang berikutnya Bu Dr. Herlina Wahab Monggo terima kasih Bu ya selamat siang Pak Prof Taufi selamat siang saya langsung saja Pak karena udah hampir jam 11 ya masih ada beberapa orang lagi yang mau sharing saya tertarik yang dari paparan Prof di awal tadi yang soal akreditasi sama perubahan kurikulum kebetulan di tempat saya itu ada sebar per 4 tahun sekali itu ada perubahan kurikulum waktu saya sekolah itu 2014 sudah ada perubahan kurikulum kemudian tahun 2018 ada perubahan lagi nah baru mau jalan 2018 tiba-tiba ada MBKM lagi nah ini yang terus terang dosen yang mengajar bingung terus mahasiswanya juga ngikut yang mana gitu yang 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 ikut yang 2018 mata kuliahnya kan ada yang berubah gitu kan idealnya menurut Prof itu perubahan kurikulum itu berapa tahun sekali apa ngikut akreditasi ataukah memang harus kita sesuaikan dengan harus ada lokal karya lagi setiap mau pada perubahan itu yang pertama yang kedua yang tadi dipilang soal magang di MBKM ya yang di MBKM itu di kita juga di Universitas Sriwijaya juga ada magang industri yang nanti dikonversi menjadi 20 SKS nah itu juga kita kesulitan untuk mengkonversi nilainya kadang mata kuliahnya itu tidak ada dalam satu semester gitu kemudian di CPL CPL di kurikulum kita mengacu mengacu kepada akreditasi internasional karena tujuannya kita cita-citanya kita mau nanti internasional gue internasional kebingungan kita juga yang mana yang harus kita ikutin waktu bikin perubahan kurikulum itu mau mengacu ke standar internasional atau mengikuti standar dari Dikti cukup dua aja sih pertanyaan dari saya ya makasih Bu Elina ya kalau itu pertanyaan pertama karena saya pernah kalaman jadi ketua kerikulum idealnya ya 100 tahun 100 tahun sekali 100 tahun sekali capek mungkin nggak ada jawaban untuk pertanyaan Ibu tergantung kondisi lokal disitu kalau disini kenapa 3 tahun sekali saya bisa fahami karena kita dekat lokasi dengan Lomba Silicon jadi kita harus bener-bener bisa keep up dengan Lomba Silicon kalau kita 10 tahun sekali aduh ntar lulusan kita nggak ada yang diserap disitu yang lain sudah ngajarin apa misalkan software yang baru atau misalnya teknologi yang baru gitu ya kita masih 10 tahun kebelakang jadi menurut saya ya tidak ada satu jawaban untuk tanyaan dulu tergantung kondisi di lokal masing-masing karena akhirnya juga yang namanya universitas itu kan kita mendukung support perekonomian dan hal-hal aspek-aspek lainnya di sekitar universitas tersebut bukan utamanya kalau di Kalpoli kita lebih men-support ke daerah Kalpoli saja memang ada beberapa mahasiswa yang kemana-mana cuman mayoritas kita itu men-support lokal sekitar Kalpoli ya lokalnya memang luas sebenarnya paling tidak mirip-mirip karakter dari lokalitas disini jadi untuk yang di Kalpoli 3 tahun ini menurut saya ideal kalau 2 tahun terlalu cepat 4 tahun mungkin masih bisa kalau saya lihat dari perkembangan teknologi di lembasi 4 tahun itu mungkin sudah benar-benar borderline kalau disini sedap kalau 4 tahun sekali jadi makanya saya faham kok dulu ya dosen-dosen dulu di tempat kami ini sebelum saya datang Kalpoli kok memilih 3 tahun setelah lama disini baru saya paham oh ya karena seperti ini kemajuan teknologi di lembah sindikon itu ya kita mewajibkan kita untuk mengevaluasi kurikulum kita setiap 3 tahun sekali jadi seperti itu jadi mohon maaf saya gak tahu jawabannya mungkin 4 tahun untuk daerah itu cocok atau 5 tahun mungkin cocok untuk tempat-tempat lain untuk apa yang namanya kurikulum juga kan itu tergantung dari kondisi industri di sekitar kita seperti saya sudah bilang tadi tidak ada satu jawaban yang kedua tentang ini ya standar mana yang diikuti kalau misalnya mengakreditasi internasional sebuah ketahuan saya sih kalau di standarnya nasional bukannya malah saya pernah ini soalnya pernah mereview lah S&I namanya standar nasional lupa saya sebutannya standar nasional yang S&I apa namanya KKNI oh KKNI itu saya lihat itu ternyata itu tuh istilahnya dia bukan meng-copy sih istilahnya itu mencabarkan dari Abed waktu saya mereview KKNI itu saya lihat ini kok familiar sekali karena ternyata mereka memang mengambil dari Abed jadi istilahnya kalau misalnya kita ingin ada rencana untuk akreditasi internasional saya silakan langsungan aja langsung aja ke standar nasional tersebut karena akan otomatis sesuai dengan yang di Indonesia yang ini kalau belum dirubah lagi yang terakhir saya cek itu ini sih Abed saya bilang ini saya review ini sih Abed bener-bener Abed dengan beberapa perbedaan itu salah satunya adalah yang saya baca dulu itu ada khusus untuk ini S2 di KKNI itu ada S2 sementara di Abed gak ada semuanya itu masuk ke S1 akreditasi S1 tapi di yang saya baca di Indonesia itu standarnya itu sebagian dari Abed dimasukkan untuk S2 bukan untuk S1 itu aja saya lihat jadi intinya kalau kita ingin mengembangkan curriculum internasional saya gak tahu Yabi kayak apa ya saya belum pernah review Yabi tapi kalau Abed itu ya itu seperti saya bilang tadi curriculum nasional itu ternyata dari situ kalau saya perhatikan ya silahkan dicoba dari apa disesuaikan di align dengan yang nasional kalau memang sama dengan Abed karena sekarang udah berubah sih bukan Abed lagi Yabi ya sekarang itu jawaban lain cukup Erlina kalau yang soal magang tadi gimana mensiasatinya kalau yang mata kuliahnya yang mau dikonversi tidak dalam satu semester ya itu itu memang repot saya juga belum tahu jawabannya kayak apa 20 SKI sangat banyak yang bikin pusing semua kalau mau dikonversi idealnya itu kalau nggak 20 berapa mata kuliah berapa SKS kalau di tempat kami sih paling banyak 6 itu untuk satu semester ya 6 6 SKS 20 sangat-sangat banyak belum saya tidak makanya jadi dilema kan tapi setahu saya Bu Erlina kalau untuk yang MPKM yang 20 SKS itu kan maksimal artinya Prodi itu boleh mengakui tidak harus sampai 20 SKS tergantung dari lokasi makang dan apa yang dikerjakan di tempat makang itu oke itu saya nggak tahu jadi nggak harus 20 nggak harus 20 SKS ya dia 20 banyak saya juga bisa kebayang mahasiswanya kan kalau ngambil magang dia maunya maksimal gitu makanya kalau mahasiswa mesti maunya sekali selesai betul baik terima kasih Bu Erlina sharingnya berikutnya saya persilahkan Dr. Irine Budi untuk menyampaikan mungkin komentar atau sharing atau apa terima kasih selamat Assalamualaikum selamat malam Prof Taufik ketemu lagi dengan saya ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Universitas Prabu Jeng Malang ini kesempatan yang sangat membanggakan untuk saya baik Prof disini mungkin saya mau sharing juga mau sedikit cerita ya karena sepertinya karena ada M ini dosen itu jadi banyak pekerjaan juga dan berkeluh berkesan juga yang pertama saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof Taufik tadi bahwa kurikulum itu adalah sesuatu yang unik menurut saya seperti itu juga karena ketika di prodi kami itu membuat kurikulum kita sudah membuat sedemikian bagusnya menurut kami sudah mendatangkan akademisi kemudian juga sudah konsultasi dengan industri dengan pakar kemudian mencoba men-sharingkan sebelum kita memastikan bahwa itu kurikulum yang akan kita pakai nah itu ternyata ketika kita jalankan itu kita mengambil kesimpulan bahwa kurikulum itu tidak bisa diterapkan secara langsung karena itu kita mengatakannya sebagai unik karena kenapa karena saya berpendapat bahwa kurikulum sendiri itu harus mengadopsi potensi yang ada karena kalau di kita di perdi elektro tepatnya di ITN Malang kita adalah institut swastam kendala dari penyusunan kurikulum itu kebanyakan di kita itu ada yang pertama saya pisahkan jadi dua ya jadi ada fisik dan non-fisik kalau menurut saya fisik itu terkait dengan sarpras kemudian SDM tentu yang disuasai itu juga cukup kurang kemudian inputan mahasiswa itu sangat kurang sekali kalau di kami kemudian yang memfisik itu saya jabarkan sebagai atmosfer akademik yang ada jadi culture yang ada itu bagaimana kita bisa menangkapnya dan mengimplementasikan kepada kurikulum yang ada sehingga keinginan bawa outcome dari kurikulum supaya kita bisa menghasilkan lulusan yang berkompeten kemudian yang bisa sesuai apa yang diharapkan oleh industri itu terpenuhi nah itu kendala-kendala yang kita dapatkan ketika mencuri kurikulum nah kemudian kurikulum sendiri itu ada batasan-batasannya seperti kalau di kita itu ada KPNI tadi gimana kalau jenjang S1 harus sesuai dengan level 6 seperti itu kemudian ada kompetensi yang harus kita capai kemudian harus harus memenuhi outcome kemudian sekarang ketambah lagi yang namanya MPKM ini dimana mahasiswa itu tidak menempuh pendidikan di tempat dia sendiri atau di prodi sendiri dia bisa mengambil di prodi yang lain dalam institusi yang sama atau bahkan dia bisa di luar di luar itu bisa di perguruan tinggi lain ataupun di industri ini tentu saja maksudnya baik ya supaya mahasiswa itu nanti bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sudah ada namun ini OPR sendiri bagi kami ketika tahun sekitar 2018-2019 kita itu sudah membuat kurikulum yang baru ketika kurikulum sudah jadi kemudian ada MPKM ini jadi kita jadi ada PR tambahan ceritanya karena kita harus melakukan konversi kemudian kita kita tidak boleh mengubah kurikulum itu sendiri karena baru kita launching jadi kita bisanya hanya mengkonversi kemudian melakukan restrukturisasi seperti itu yang menjadi kesulitan menurut saya itu tadi karena kurikulum itu unik adalah bagaimana kita bisa mengadopsi kalter yang ada itu tadi kalau di Malang khususnya karena kita homebisnya di Malang itu mungkin kita bisa mengangkat potensi yang ada itu bahwa Malang itu jenderung untuk awasan agrobisnis nah kesulitan kita karena kurikulum kita itu berubah 4 tahun sekali sementara kita itu harus mengikuti perkembangan yang ada nah itu seakan-akan membuat kurikulum kita yang baru itu terkesan jadul atau terkesan tidak mengikuti perkembangan sementara kalau kita tadi itu merubah kurikulum lagi kan juga tidak mungkin karena kita akan menunggu jadwal 4 tahun sekali itu tadi nah yang mau saya tanyakan mungkin bisa Prof memberi masukkan kepada kami bagaimana cara yang lebih mudah aplikatif supaya kita itu bisa mengikuti perkembangan yang ada tanpa meninggalkan cultural sosial mungkin demografi ataupun kearifan lokal yang ada di wilayah kita khususnya kalau kami di Malang itu jadi memang PR sekali ini bagi para dosen-dosen yang ada sekarang ini bagaimana bisa menghasilkan urusan yang siap sesuai dengan kebutuhan industri kerja kemudian dia bisa memahami IOT AI kemudian humana dan lain-lain sebagainya saya kira itu aja dulu Prof ya terima kasih saya atas sharingnya saya belajar lagi ternyata MBKN ini bisa juga di prodi lain dan bisa juga di pergeruan tinggi lain jadi tidak hanya harus ke perusahaan jadi saya pelajari dari sharingnya terima kasih sama pengaturan saya hari ini Alhamdulillah jadi untuk pertanyaan dari Bu Irina tadi mungkin bisa dicoba tadi sebenarnya Bu Irina sudah sebut atau ada proses yang rutin atau tidak di ITN yaitu mengikut sertakan pemain-pemain di industri di sekitar kita para praktisi-praktisi yang ada di sekitar kita sama seperti saya sebut tadi di Amerika Serikat ini di setiap program itu sangat umum sangat umum sekali di setiap program teknik mau itu teknik elektro, mesin apapun itu mereka punya grup sendiri yang dibentuk dari orang-orang praktisi yang ada di sekitar kita pusat-pusat di sekitar kita jadi mereka nanti yang memberi masukan secara rutin setahun dua kali mereka meetingnya itu bulan November sama bulan Mei cuma meeting dua kali setahun khusus membahas masalah apa saja yang apa mencarakan membahas masalah itu tadi matching matching antara apa yang sudah berkembang di industri dan apa yang masih dijalankan di kapoli di elektro jadi kalau ternyata ada perkembangan baru mereka itu nanti akan memberikan masukan melalui meeting tersebut itu dua kali setahun kita dapat masukan dari yang namanya Industrial Advisory Board jadi disingkat IAB Industrial Advisory Board itu rutin dan membernya itu sama dan kalau bisa membernya itu jangan alami kita jadi gak ada biasa gak ada jadi mereka mereka lebih kritis kalau alumni kita mungkin agak-agak segen mau ngasih kritikan tapi kalau bukan alumni kita itu insya Allah akan lebih terbuka ini brainstorming akan lebih berjalan pada hal baru misalnya taruh di elektro sekarang akan ada dibuat mata kuliah seperti saya coba kemarin Industrial Power Automation itu saya harus wajib itu saya harus menyampaikan rencana tersebut ke grup tersebut dan minta masukan dari mereka kalau mereka bilang ini sih udah gak relevan lagi gak usah dibuat lagi mata kuliah seperti ini atau malah ini bagus ini sekarang kita lagi diperlukan orang-orang seperti ini jadi ada feedback langsung dari mereka paling tidak dua kali setahun kalau kita ingin mengembangkan berikulum atau ingin sebaliknya kita taruh ingin membuang satu mata kuliah misalnya taruh elektromagnetik sebagai contoh saat ini ada dua mata kuliah elektromagnetik yang wajib bagaimana kalau kita sekarang potong aja yang satu aja bahwa saya yang kedua nah itu sebelum kita membuat keputusan seperti itu kita bahas dulu di grup tersebut kita sampaikan ke grup tersebut masukannya seperti apa seperti itu yang contoh yang bagus itu walaupun tidak bagus untuk elektro tapi bagus untuk program lain yang lain adalah di computer engineering program teknik computer di Kapoli itu grupnya IAB-nya itu mereka memberikan masukan bahwa untuk lulusan-lulusan teknik komputer sekarang ini di Amerika itu gak perlu sampai ambil mata kuliah rangkaian yang ketiga mereka gak perlu kata itu udah gak relevan lagi buat computer engineering jadi akhirnya mahasiswa computer engineering di Kapoli itu gak ambil lagi mata kuliah rangkaian ketiga gak wajib lagi padahal sebelumnya wajib salah satunya terus lagi mata kuliah sistem kendali sama tuh mata kuliah pengenalan sistem kendali waktu saya pertama kali kerja di Kapoli itu setiap mahasiswa teknik komputer dari program teknik komputer itu wajib ngambil kontrol sistem intro kontrol sistem tapi 5 tahun kemudian tak tahu kok gak ada lagi saya kan perhatiin di kok gak ada lagi mahasiswa teknik komputer semuanya elektro setelah saya tanya-tanya oh ternyata masukan dari grup tersebut bilang bahwa sekarang ini untuk mahasiswa penjubusan teknik komputer mereka gak perlu lagi belajar tentang kontrol sistem itu udah gak relevan bagi mereka dan tentunya dosen-dosennya juga setuju kalau mereka sudah setuju akhirnya di launching sekarang tidak ambil lagi mereka jadi istilahnya seperti itu prosesnya seperti itu ada masukan dari grup yang isinya praktisi-praktisi dari pusat-pusat yang ada di sekitar kita yang mayoritas bukan alumni dari Kalkong mungkin dengan cara itu bisa membantu dimana kita bisa tetap relevan dengan kondisi di sekeliling kita kalau di Malang agrobisnis akan bagus kalau kita mengundang orang-orang dari praktisi di agrobisnis dapat masukan dari mereka mungkin itu masukan dari saya baik demikian Bu Irine ya mungkin bisa dilanjutkan next mohon maaf saya potong gak apa-apa ya Prof ini molor sedikit dari jam 11 oh iya gak apa-apa masih jam 9 oh iya baik nanti boleh lagi saya tambah kalau Prof masih bersedia untuk melanjutkan diskusinya baik berikutnya kami beri kesempatan kepada narasumber pendamping yang kelima Ibu Dr. Rahmatwati Onggobu terima kasih Bu Resmi Assalamualaikum Wb sangat pagi ketemu lagi di sini tadi teman-teman dari Ibu-ibu Ibu Irine Bu Yuni Bu Yuli dan Bu Irina ngertikan tentang MPKM ya Alhamdulillah di tempat kami untuk MPKM UB sudah menetapkan standar yang jelas tentang MPKM kemudian dari perusahaan Alhamdulillah juga mengajak kita untuk berkonsolidasi tentang mata kuliah apa konversinya mereka mengkonsolidasi di sini adik-adik belajar apa nanti kita tinggal mengkonversikan apa sih mata kuliah dan japan perbelajaran yang mana yang cocok dengan di planning elektro kalau misalkan ada yang tidak sesuai banyak yang ke arah misalkan ke komputer kayak adik-adik kan ada ngambil di Microsoft Google kemudian Gojek nah itu kan banyak ke arah ke komputer engineering nah itu kami melihat mata kuliah yang ada di program studi Vilkom jadi kami melihat kalau itu capaian pelajarannya hampir sama dengan di kita yang kita akui dengan mata kuliah yang ada di sana tentang MPKM yang di Tani Elektro Universitas Beja baik Prof nah di tahun ini kami ini sedang melakukan agreditasi IAPI dimana memang sudah dapat general accredited Prof tapi masih visited interim Prof nah kemudian tadi sangat menarik yang disampaikan Prof tentang ABED sama Prof antara ABED dan IAPI jadi ya sama untuk ya condition improvement profil lulusan kemudian mahasiswa student-student outcome dan seterusnya itu sama nah yang tadi yang menarik bagi saya tadi Prof mendikan tentang PEO education objective tadi kan PEO kita tetapkan kemudian itu bisa kita ukur 3-5 tahun ya Prof tetapi mengapa kok setiap tahun kita harus mereview Prof karena kan kita masih belum mengukur PEO-nya sesudah mahasiswa tadi lulus atau alumni tadi lulus kemudian yang kedua Prof tentang kurikulum nah kurikulum di kami itu memang ditinjau 4 tahun sekali nah berdasarkan sekarang apalagi kita harus melihat adanya kompetensi ABED 21 kemudian revolusi 4.0 itu kan Prof tadi jangan sampai ini membuat suatu gejolak dari gejolak yang sudah ada nah padahal kalau dari industri itu berpandangan lain bahwa oh kebutuhannya di industri seperti ini bagaimana ya Prof untuk mensiasati itu dan kita harus bagaimana untuk meninjau kurikulum begitu saja dari saya Prof terima kasih mungkin saya jawab yang kedua dulu ya ini jadi satu permasalahan yang pernah dibahas juga di tempat kami tapi pada intinya kalau saya sih berpandangan seperti ini kita ini mendidik mahasiswa kita bukan untuk memberi makan industri setelahnya kita lebih mengarah kepada mendidik mahasiswa kita supaya menguasai ilmu-ilmu dasar elektro ilmu-ilmu praktisnya elektro dan kita sebagai program studi kita berusaha sebaik mungkin supaya apa yang kita tawarkan ke mahasiswa kita itu bisa align ke yang dibutuhkan oleh industri tapi bukan berarti kita harus 100% menuruti apa yang industri minta karena kalau seperti itu nanti mendingan industri aja yang ngajarin jantinya dan kita tetap harus memberikan mata kuliah-mata kuliah dasar seperti kalkulus 1 kalkulus 2 kalkulus 3 itu kan masih penting sangat penting untuk mahasiswa elektro dan bagi saya kalau itu tidak relevan lagi mungkin tidak relevan bagi mereka tapi relevan bagi pengetahuan dasar elektro bagi mahasiswa kita karena belum tentu mereka kan akan setelah lulus akan langsung kerja sepatu mereka akan menuliskan S2 S3 jadi kita kan sebenarnya program studi apapun harus tidak mencari bahasa Inggris itu ke apa yang syarikat ingin kita harus tetap mencari dengan apa yang kita harus lakukan jadi untuk mendidik mahasiswa kita supaya mereka menjadi lulusan teknik elektro yang mumpuni dalam arti menguasai semua keahlian enggak semua maksudnya kalian-kalian yang baik itu dasar maupun yang khusus spesifik ke elektronia supaya nanti bisa siap untuk bekerja di industri siap untuk meneruskan ke S2 atau S3 jadi enggak hanya untuk industri kita mendidik mahasiswa kita jadi itu pandangan saya jadi waktu dulu ada diskusi seperti itu di tempat kami yaitu pandangan saya seperti itu dan jawaban saya ke grup saya seperti itu disini kita enggak dibayar sama industri dan kita enggak 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 ngasih makan industri sebaik mungkin kita berusaha supaya tetap menyertakan industri dalam proses pembentukan kurikulum kita tapi bukan berarti kita selalu 100% nurut dengan industri ada hal-hal yang kita tetap harus pertahankan seperti itu itu bisa menjawab jadi ada hal-hal yang perlu kita pertahankan yang kita harus tetap ajarkan walaupun industri bilang wah kontrol sistem enggak relevan lagi buat perusahaan kami mungkin enggak untuk perusahaan kamu tapi perusahaan lain diperlukan agak repot kalau kita nunutin maunya industri jadi itu pandangan saya dan tentunya seperti saya bilang tadi dimana supaya paling tidak dapat alain dengan mereka ikut sertakan mereka dalam proses pembentukan kurikulum kita yang tadi saya sudah cerita sebelumnya ke Ibu Rina kalau di Amerika Serikat caranya seperti itu dengan IAB itu selentai reward terus yang PO tadi kenapa kok tiap tahun kita mereview apa mengakses kalau mereview kalau mereview kalau disini mereviewnya 3 tahun sekali kalau setiap tahun saya tidak pernah disini setiap tahun kalau setiap tahun yang kita lakukan itu adalah memberikan asesmen karena kita ingin mengevaluasi lulusan kita yang 3-5 tahun jadi kita tetap cari-cari data dari lulusan kita untuk mencari data tentang benar tidak mereka ini punya skill yang kita janjikan setelah 3-5 tahun lulus dari Cal Poly itu tetap dilakukan rutin tiap tahun tapi kalau untuk evaluasi merevisi PO itu tidak tiap tahun tiap kali kita akan merubah atau merevisi atau memperbaiki kurikulum kalau di Cal Poly 3-3 tahun membuat meeting begitu ya Prof ya itu tiap minggu kita meeting dan karena selalu ada aja isu tentang kurikulum dan selalu backlog karena lumpuk urusannya jadi kalau enggak seminggu sekali itu enggak kesampaian jadi tambah terus kukukannya selalu aja ada isu ada isu kami rasanya kalau setiap minggu ini masih harus sibuk dengan yang jadi tiap minggu itu rasanya ini ada agenda rutin tiap minggu untuk membahas di tim kurikulum itu pun juga sangat sulit bagi kami kalau saya bisa cerita sedikit prosesnya kalau disini mungkin strukturnya juga itu kita membentuk di program studio elektro kita membentuk grup berdasarkan keahlian jadi ada grup power ada grup komunikasi grup sistem grup elektronika grup perangkaian itu ada grup sendiri-sendiri dan dosen bisa bisa menjadi anggota di beberapa grup cuman kan itu jadi tambah sibuk kalau kita volunteer kebanyak grup nah grup-grup ini punya ketuanya sendiri-sendiri ketuanya ini yang nanti mewakili grup tersebut di tim kurikulum itu jadi tim kurikulum itu terdiri dari ketua-ketua dari grup-grup yang berdasarkan bidang keahlian tersebut strukturnya itu disini seperti itu nah ketua kurikulum itu independen nggak harus salah satu ketua dari grup-grup tersebut itu bisa jadi orang berbeda kayak dulu saya bukan ketuanya power tapi saya jadi ketua kurikulum karena saya dulu volunteer jadi ketua kurikulum jadi ada representasi yang bagus dari setiap bidang keahlian ini isu di bidang power apa ini isu di bidang dalam hal kurikulum ini isu di bidang elektronika oh ini lap-nya masih kurang ini dibahas itu setiap minggu itu selalu ada ada hal-hal kecil tapi ya kalau nggak diberesin ya jadi mumpuk baik kalau disini kita ini Purini Prof yang ketua bidang powernya Prof oh iya mantap saya minta waktunya 10 menit lagi untuk menjawab dari audiens barangkali ada yang ingin tanya saya beri kesempatan audiens barangkali ada yang ingin dari Bapak Ibu audiens disampaikan ke Prof Taufik bisa resen atau langsung saja rupanya sudah puas Prof sudah jelas atau tambah ruwet tentang ini ya bayangan tapi setidaknya mudah-mudahan ada ide-ide baru atau yang bisa untuk memperbaiki atau mengakomodir kurikulum MBKM ini baik sepertinya sudah cukup apa ya Prof saya sangat berterima kasih ini kepada Prof Taufik kami dari elektro atas luangan waktu dan sharing informasi dan ilmunya terkait tentang kurikulum ini insyaallah banyak manfaatnya khususnya untuk di teknik elektro UB sendiri sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak pada Prof Taufik dan juga kepada Ibu Narasumber Pendamping Bu Yuni Bu Yuli Bu Irine Bu Herlina dan Purah dan Purah Mawati terima kasih banyak sharingnya dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu audien semua insyaallah ini ada manfaatnya untuk pengembangan masing-masing prodi dan pemahaman kita tentang kurikulum saya ada pesan dari Pak Anitya nanti tanggal tanggal 30 ya Purini tanggal 30 di jam yang sama akan ada lagi kegiatan yang temanya saya lupa temanya apa Purini akreditasi internasional oh iya akreditasi masih nyambung masih nyambung oke jangan khawatir Prof masih sekali lagi pengalamannya Prof Taufik ini insyaallah baik terima kasih banyak mewakili Pak Anitya dan jurusan teknik elektro sekali lagi kamu ucapkan penghargaan yang tinggi-tingginya pada Prof Taufik dan semua pembicara pendamping juga Bapak Ibu audiens saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang selamat malam terima kasih terima kasih terima kasih Ibu-Ibu semuanya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu hadirin semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih